Terkait informasi yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, kecam peristiwa pembunuhan dan mutilasi anak yang dilakukan oknum aparat. Ya, Menteri Yohana berjanji akan berikan pendampingan untuk pemulihan trauma ibu korban sekaligus istri tersangka. Saya pikir ini memang hal yang betul-betul sangat tidak manusiawi. Ini masa seorang ayah, apalagi aparat keamanan yang harus melindungi perempuan maupun anak-anak, bisa membuat hal seperti ini. Ini di luar dari akal sehat manusia saya pikir ini ya. Jadi saya tetap berharap agar kasus ini ditindaklanjuti, diproses dan saya sangat mengutuk keras perbuatan si ayah ini terhadap anaknya. Dan saya mohon agar diberikan hukuman yang seberat-beratnya.